iya cikali-cikali semuanya setelah perjalanan panjang dari baru hingga kita nyampe di jenek ponto dan menginap di binamo kemudian di hari Jumatnya itu menyempatkan diri untuk keliling-keliling dulu di jenek ponto ini sampai di cincir angin ya Nah kebetulan juga Jumatannya di sini di Masjid Agung jenek ponto ternyata sama-sama Pak Prok Nurdin Abdullah mantang gubernur sosial sayangnya saya nggak berani nyamperin hehehe ya beliau selajibatnya juga di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuagakaribata cikali tenapodomadecemua ya Allah jodoh kanki adalah pertemukan kita dengan video ini nampaknya Allah sedang ingin melihat kita mendengar kita saling mendoakan maka di awal video ini saya titip doa buat cikali-cikali semua teman-teman semua yang senantiasa mengikuti jalan-jalan kami semoga teman-teman semuanya dimudahkan rezekinya dikabulkan segala doa-doanya yang belum punya momongan segera dipercayakan momongan yang soleh-soleha anak yang soleh-soleha yang belum punya pasangan malahan ya segera deh ketemu pasangan sejatinya ya dan ya semoga semua dalam kondisi sehat tuala pihat bersama keluarga nah cikali-cikali semuanya setelah menginap di jeneponto ini hari Sabtunya kita akan menuju ke mana ini ya ini sudah di kota jeneponto ya ini alun-alunnya sebelah kiri yang kita mengarah ke ya melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Bira ini sudah mengarah ke bantai dari kota jeneponto kita mau ke mana bis pantai pantai ah mau ke Tanjung Bira Pantai Bira habis dan kita akan menyusuri perjalanan dengan aspal yang lebih cantik dari yang tadi disana ya 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 kita sudah meninggalkan dengan batas kota jeneponto dan menuju bantai ya di sini nampak sekali perbedaan aspal sebelum kota jeneponto tadi dengan setelahnya ini nampak di sini lebih cantik ya kemudian di kanan kiri ini nampak suasana persawahan yang belum tanam nampaknya masih menunggu hujan dan tidak berbeda dengan di baru yang di perjalanan kita kemarin malah dalam badai-badai hujan ya atau misalnya jambat jambat aku 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 dan perjalanan pagi ini kita rombongannya dua mobil jadi di depan tadi itu sudah bergerak duluan jalan duluan rombongannya Humairah sekeluarga habisnya ikuti saya jadi bukan yang mobil merah ini kita ada mobil biru di depannya lagi saya ketinggalan ini ya dan kita akan menyusuri jalan antara kota jenik ponto menuju kota bantai itu sekitar estimasinya sekitar 51 km nah ya perjalanan ini berhubung pagi-pagi jadi masih dimanjakan dengan suasana paginya bumi turat ya ya Pasar apa nih keren? Pasar Togo-Togo, kecamatan Batang, keempatan ini di Ponto. Dan pagi ini, satu hal yang tidak terwujud adalah rencana untuk singgah di Pasar Kuda. Ya, saya penasaran sekali mau langsung melihat suasana Pasar Kuda, itu biasanya di hari Sabtu. Cuman tadi sarannya dari adik saya, kalau kita ke Pasar Kuda, akan lebih siang nanti tiba-nya di Tanjung Gira. Maka kali ini kita lanjut saja, tidak sempat ke Pasar Kuda dulu. Ya, kita nikmati contoh kuda saja nanti ya, sebagai satapan ciri khas di Jenepoto. Selamat datang di tempat. Pasar. Sebenarnya, kita sudah kelas. kas asalnya gak kakutipas nih, tidur, tak apa iya udah masuk kenapa udah pas pindah ke kamar ada yang mau di kamar raya, apa pas sih kak dhulia mau di kamar raya, apa pas sih di ruang, harus ada di ruang maksudnya kasih kas di kamar ngantengnya engga di kamar yg tepat tidur oh, mau latih maksudnya udah bagus sama dia ya itu dia harus guna sama kas asal Terima kasih telah menonton! 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 itu nah, antre kapal-kapal masuk kapal itu yang tarik besarnya itu yang pematah dekat itu mobilnya RLG beliau kuning bagaimana sih? mantap berusaha kapal pantong berusaha bersimpangan berat 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 Terima kasih 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 Terima kasih